Intro Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jailah mengadakan silatur rohmi dengan media atau pers sebagai wujud peringatan Hari Pers Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Selain itu pertemuan ini untuk membahas mengenai perkembangan penanganan reha prekons dan rabies serta revitalisasi posyandu dengan didampingi asisten 3, Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, Kadis Peternakan, Kadis Kominfo, dan Karuhumas Dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jailah mengatakan bahwa pers atau media sangat memegang peran penting dalam membangun NTB ke depan terlebih dengan musibah yang pernah terjadi dan sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat Selain itu dikatakannya bahwa apapun yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak akan optimal tanpa ada informasi yang berimbang, objektif, dan bersungguh-sungguh terutama dalam mengomunikasikan hasil kepada masyarakat untuk bangkit, untuk berlari, membangun NTB di depan peran adik-adik semua itu sangat berhenti karena tanpa informasi yang berimbang, yang objektif, dan sungguh-sungguh bisa mengkomunikasikan antara hasil dengan masyarakat itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau hunian tetap, butuh waktu persiapan ditambah dengan proses yang butuh akuntabilitas Selain itu, struktur huntap yang didirikan diajatkan harus baik mengingat daerah NTB merupakan daerah yang rawan gempa jadi ketika gempa sewaktu-waktu datang kembali pembangunan dan bantuan yang telah dilakukan tidak sia-sia struktur bangunan harus baik dan harus dipertanggungjawabkan sehingga perlu adanya fasilitator yang mendampingi agar sesuai dengan kriteria yang diharapkan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GAT TV Terima kasih telah menonton